Om Swastiastu, Om Awidhimam Astu, Nama Siddam, Om Anobandra, Tawayantut, Ispasta Umat Hindu, Umat Yadharma, Dimana Penanda Berada Di Bali, di luar Bali, walaupun di luar negeri Berjumpa lagi dengan saya, Bermangku Bina Dinsir Pada kesempatan hari ini Saya akan menjelaskan tentang kerajahan ulap-ulap Yang sering kita pakai dalam upacara keagaman Hindu di Bali Ataupun di luar Bali, di luar negeri juga sama Saya akan menjelaskan beberapa kerajahan ulap-ulap Yang mungkin nanti bisa digunakan Untuk kepentingan kegiatan yaitu upacara umat sedarma semua Baiklah, tidak mengurangi rasa hormat saya Terima kasih kepada guru spiritual Kepada Nabi, kepada gurumanku-gurumanku Yang memberikan masukannya kepada saya Hari ini saya akan menjelaskan Tentang ulap-ulap yang dipakai Di beberapa pinggit-pinggit Di candi, di pelinggit-pinggit Umat sedarma semua Yang pertama adalah Seperti contoh Lopelas ini Ini secara umum Tambang ongkara Bisa digunakan pada saat Tidak mempunyai Beli bengong, BWTN Ataupun di rumah Ataupun di pelinggit Secara umum Hanya ditambahkan aksaranya nanti Di masing-masing Penduru mata angin Sesuai dengan arah Aksara Dimana tempatnya Kedudukannya Di Dewa Ternawasani Dan kedua Saya akan menjelaskan tentang Ulap-ulap yang sering dipakai Ini contoh ulap-ulap Yang kita pakai Di Apit lawan Apit lawan Ini biasanya Baru kita Kepura Ada apit lawan Kiri dan kanan Ini bisa dipasang Di sebelah kiri dan kanan Dengan contoh Ulap-ulapnya Seperti Gambar Yang saya pegang ini Dan lanjut Setelah apit lawan Ada candi Biasanya Candi juga Ada Ada ulap-ulapnya Contoh Seperti ini Dan dipasang juga Di kiri Dan di kanan Kita menginjak Ke pelinggir di dalam Di padmu Di padmu sana Kita memakai ulap-ulap Rajanya Contoh Seperti yang saya pegang Mungkin di beberapa tempat Ada hal yang berbeda Itu tidak mengurangi masalah Tidak mengurangi maknanya Tapi Ini adalah salah satu contoh Ulap-ulap yang bisa digunakan Di padmu Pelinggir padmu sana Kita itu padmu Pelinggir Padmu agung Padmu capah Bisa juga Seperti ini Pada umumnya Lanjut Di dalam pelinggir Di dalam juga Ada pengurah Nah ini contoh Ulap-ulap Berajahan Untuk pelinggir Penglurah Seperti ini Terus Kalau memang ada Di pelinggir itu Di purul Atau disana Itu pengayatan Melanting Atau punya lanting Ini adalah Contoh Ulap-ulap Yang bisa digunakan Di pelinggir Melanting Lanjut Kalau ada Taksu Nah ini contoh Ulap-ulap Yang bisa kita gunakan Di pelinggir Taksu Kalau ada juga Pelinggir Ratu gede Atau sedang Karang Teman Karang Juga bisa dipakai Ulap-ulap Atau rajahnya Seperti yang saya pegang Ini Dan apabila juga Di kantor Atau di BTN Untuk rumah kecil Bisa saja juga Digunakan untuk Sedang Karang Contoh Ulap-ulap Sedang Karang BTN Rumah-ulap Rumah kecil Bisa Seperti ini Lanjut Apabila ada Di suatu Pulau Atau sanggah Derajan Ada pengayakan Ide Betara Sakti Sakti Atau disini Kalpoh Wesani Ratu Mane Ini Juga bisa Dipakai Ulap-ulap Derajan Seperti yang Saya pegang Demikianlah Bulap-ulap Yang saya Berikan pada Kesempatan Kali ini Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Mari kita Sharing Untuk hal-hal Yang baik Untuk mengisi Kekurangan-kekurangan Kita Silahkan Kalau ada Pertanyaan Silahkan Comment di kolom Hari Hari kita Sama-sama Mengisi Om Denga Yusuf Paripurna Om Santi 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 Om Si Santi Juni мыш Remarking Santi